Pemirsa Rumah Sakit Abdul Manap PDI Perjuangan, Demokrat Kebangsaan, dan Fraksi PKS Menurut mereka, pelayanan di Rumah Sakit Kota Jambi ini sudah tidak baik Terlebih dengan adanya kekosongan obat yang menyusahkan pasien Ditambahkan lagi, Rumah Sakit Abdul Manap ternyata memiliki hutang yang nilainya cukup fantastis Yaitu mencapai 7 miliar rupiah Semangat Ibu PJ, karena teman-teman dari Fraksi sudah menyuarakan Maka kami dengan tegas merekomendasi PJ Wali Kota agar melakukan audit keuangan Dan mengevaluasi Direktur dan Manajemen Rumah Sakit Abdul Manap Ada beberapa sebab spesifik yang kami yakini menjadi pemincu kepentidakmampuan tersebut Salah satunya adalah tidak ada cross cutting saling menunjang untuk mencapai tujuan yang sama Ada evaluasi Persokalan kekosongan obat yang sudah terjadi berbulan-bulan di Rumah Sakit Abdul Manap Namun sampai saat ini, pengurutan kata Jambi dalam konteks ini adalah Rumah Sakit Abdul Manap Belum menunjukkan perbaikan energi terhadap sistem pelayanan tersebut Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini Kami merekomendasikan kepada pemerintah Kata Jambi Untuk melakukan evaluasi secara menyuruh Terhadap sistem birokrasi di Rumah Sakit Abdul Manap Sehingga harapan yang ke depan Rumah Sakit kita betul-betul memiliki pelayan Dapat memberikan pelayanan yang terima Sehingga masyarakat puas pelayan Agustri, Jambi TV